Hezbollah Lebanon disebut-sebut berhasil menargetkan unit intelijen Israel 8.200. Namun Israel disebut menyembunyikan kerugian di pangkalan intelijen yang diserang milisi pro-Iran tersebut. Demikian diungkap sumber yang dekat dengan Hezbollah kepada Al-Mayadeen pada Kamis 29 Agustus 2024. Laporan tersebut mengklaim sedikitnya 6 pesawat tak berawak berhasil menghindari dan lolos dari pertahanan udara Israel. Kemudian drone tempur Hezbollah menyerang pangkalan intelijen Glilot dan melukai unit intelijen Israel 8.200. Penargetan ini dilakukan dalam operasi Hari Arbatan beberapa waktu lalu. Setelah serangan itu, Israel melarang akses ke pangkalan tersebut selama 6 jam untuk menyembunyikan fakta bahwa pangkalan diserang. Ada pun serangan ini sebagai tanggapan Hezbollah terhadap serangan Israel yang menewaskan Fuad Suker. Sebelumnya, rekaman CCTV yang ada di sekitar pangkalan IDF bocor ke publik. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat pangkalan Glilot dihujani setidaknya 6 roket Hezbollah. Situasi pangkalan mencekam pasalnya hanya hitungan detik roket menghantam pangkalan di perbatasan Lebanon itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!